Minasan, Konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Beelzebub. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan, episode ini sebenarnya dibuat untuk merayakan tahun baru. Jadi hingga masuk ke dalam cerita. Yang mana ini menceritakan tentang Oga dan yang lainnya main film, Sun Gokong. Si manusia kera. Uruishi merasa kalau dirinya sendiri adalah Sun Gokong atau Goku tersebut. Nyatanya dia berperan sebagai sifat kaya atau cuhakai. Si Oga jadi biksunya dan si Aoi jadi manusia yang setengah botak lupa lagi namanya. Mereka berniat melakukan perjalanan ke barat untuk menemukan kitab suci. Tapi di perjalanan ada kendala, yaitu si Om besar menyamar layaknya si Hilda. Beel yang jadi Sun Gokong langsung menggunakan tongkatnya. Dia memberi tahu kalau ada musuh, tapi si Oga sendiri kagak mau ambil pusing. Selama kemudian si Om mengeluarkan orang dari dimensinya, yaitu Hime dan Kanzaki, yang berperan sebagai Kinkaku dan Ginkaku. Udah macam Naruto aja ini mah. Mereka berdua berniat mau menghisap si Bel ke dalam sana, tapi dianya malah santai begitu. Yang lainnya pun macam Furuichi, Aoi bahkan Oga kagak mau masuk. Jadinya Oga tendang kedua orang itu ampe jauh. Di sisi lain Hilda berperan sebagai iblis, yang sedang menunggu kedatangan si Sun Gokong. Setelah dia menuruskan perjalanannya lagi, mereka harus melihat keadaan di depan dulu, bakalan ada apa. Bel menggunakan awan kintonnya untuk melihat di sekitarnya. Dia dibuat kesal ketika Oga ngomongin dirinya, jadi dia setrum dah. Dan langsung lemah pengen tidur, mau gak mau si Furuichi yang harus mengeceknya. Pas dia cek ke depan, dia ketakutan. Dan ada hal yang tidak bagus, ketika dicek ternyata itu ada sebuah kampung yang isinya Shiroyama semua. Mukanya pun sama semuanya. Mereka makannya gurita, mau tumbuhan, maupun ikan semuanya gurita. Nah setelah makan-makan ada kabar kalau kampung mereka lagi kagak aman. Kepala desa tersebut bingung, udah sering banget diserang sama musuh bernama Raja Oks. Dia mancing-mancing si Oga biar bisa menolong kampungnya itu. Tapi Oga masih cuek begitu hingga akhirnya ketika dia keluar barulah melihat ada si anak malam disana. Dan juga MK5, si Bel yang bakalan menghabisi semuanya. Tapi naasnya tongkatnya kagak nyampe, malah dia yang terbental seperti itu. Tapi Bel itu kagak nangis, dia mengeluarkan seribu bayangan menggunakan rambutnya. Karena terlalu banyak dan dia juga cengeng alhasil menyetrum Oga dan yang lainnya. Setelah kejadian itu kagak ada pilihan untuk ke tempat si Raja Oks. Di perjalanan banyak orang-orang yang mau bergabung bersama si Oga untuk berpetualang. Pas udah kumpul semuanya, akhirnya Oga menemukan tempatnya. Pintunya udah gaya banget, ada belnya. Di dalamnya terdapat si Yolda satura sama si Isabella. Dia mengira kalau si N ini Raja Oks tersebut. Tapi katanya bukan tujuannya, dia saat ini merayakan tahun baru. Mereka yang datang ke sana kejebak kagak bisa kemana-mana lagi. Terpaksa dia harus nurut sama si N daripada dia nangis bakalan lebih buruk. Nah dia sebelum mulai ngasih lelucon dulu yang sangat-sangat garing tentunya, membuat si Oga marah. Lalu dia pun memulai permainannya. Namanya Kartura atau apa gitu kagak ngerti juga mainnya kayak gimana. Tapi yang pasti ketika Yolda memberikan kriteria kartu itu, maka yang harus mereka cari jenis kartu yang sama. Si N udah menemukan kartu itu, tapi keburu diambil sama si Purwichi. Auto dah orang itu nangis dan membakar di sekelilingnya. Katanya itu api bisa padam cuma sama si Raja Oks. Dia ada di situ juga. Oga langsung ke tempatnya yang nampak gede banget. Purwichi pikir kalau Raja Oksnya itu Raja Iblis. Yang nyatanya pas masuk, itu adalah si Tojo. Dialah Raja Oksnya. Lalu dia pun menuju ke tempat yang tadi lalu memadamkan semua api menggunakan kipasnya. Akhirnya mereka bisa diselamatkan. Lalu Tojo mengajak semuanya untuk memakan takoyaki. Tetap yang dimakan si Gurita, bukan takoyaki. Di sisi lain, Hilda yang dari tadi menunggu kedatangan Sun Gokong, belum kunjung juga datang. Singkat cerita Purwichi merasa setelah kejadian kemarin dia jadi ketakutan. Yang mana si N bakalan membawa pasukannya dan dialah yang jadi sasaran utamanya. Hilda yang berada di sana kagak ngedengerin dia fokus nonton acara Nari Puding gitu. Katanya kagak jelas mereka lagi ngapain. Hilda juga kagak peduli sama si Purwichi soalnya bukan si Bel ini yang diincar. Setelah malam ia datang memberitahu kalau Bel udah bangun, tapi ada yang aneh. Pas ke kamarnya si Bel tiba-tiba aja bisa ngomong, jir. Lantas yang lainnya pada bingung. Setelah ditelusuri, ternyata si Oga bertukar tubuh dengan Bel. Setelah dia mengeluarkan kekuatannya lewat susu kemarin, Oga sendiri kagak tahu kalau efek sampingnya bakalan kayak gini. Si Sotome kagak memberitahunya juga. Mungkin dia tahu soal itu. Tak lama Bel pun terbangun, dia langsung pengen melepaskan pakaiannya kayak gitu. Situasinya makin buruk. Pokoknya mereka harus cari cara supaya tubuhnya kembali semula. Kemudian gak ada cara lain, mereka pergi ke sekolah buat bertemu dengan si Sotome. Bel yang begitu langsung jorok banget pengen megang kotoran. Tak lama datang kagak jelas sama ajusa. Mereka dibuat bingung karena bayi bisa ngomong kayak gitu. Alhasil Hilda mengajaknya untuk cepat-cepat, walaupun mereka berdua dilihatin sama murid lain. Macam lagi bermesraan gitu. Lagi-lagi dia lihat kotoran. Ada si nenek juga disana nganggep mereka berdua lagi mesra-mesraan lah. Dan juga MK5 tiba-tiba aja muncul dari atas. Mereka kagak terima kemarin Oga ribut kagak diajakin, tapi Oganya sendiri udah masuk lebih dulu. Semua belum selesai. Sibel kecapaian karena diajak lari mulu dari tadi. Mau gak mau Oga harus menggendongnya. Sampai kayak gitu njir horor banget. Sibel kagak bisa diem jadi bebannya nambah. Ditambah lagi ada si anak malam yang udah kagak beres dan mengejar-ngejar si Oga. Seketika Oga jadi kuat begitu. Lalu dia menyuruh Sibel untuk menyentil otongnya. Sesudah lolos, akhirnya sampai di kantor. Namun sayangnya siswa otomenya belum datang. Guru tersebut merasa aneh. Kenapa bayi diperlakukan seperti itu? Udah macam menyiksanya saja. Di sisi lain, Xiaowi baru sampai sekolah. Dia udah lama kagak masuk. Sementara si Oga dan Bel berada di kelas sambil nunggu si Sotome datang. Oga mengajarkan untuk mirip seperti si Oga. Tapi Oga ngajarinnya yang kagak benar sama si Bel. Terus si Kanjaki datang mempertanyakan juga. Kenapa kemarin pas ribut itu si Oga kagak bagi-bagi. Dia belum tahu kalau mereka bertukar tubuh. Lalu Bel menarik rantainya si Kanjaki. Katanya bahaya kalau sampai ditarik. Kekuatannya bisa nambah. Namun nyatanya kagak ngaruh. Si Bel keluar mencium sesuatu. Oga dan Hilda langsung mengejarnya. Sekarang dengan jarak lebih 15 meter pun kagak masalah karena udah kagak ada kontrak lagi. Di sisi lain si Awi yang habis dari kantor keluar. Dia belum bertemu dengan si Oga lagi. Dia kepikiran kenapa kagak minta nomor HP-nya aja buat ngabarin. Panjang umur orangnya datang. Tapi kali ini langsung memeluk si Awi. Auto kaget tiba-tiba begitu. Dia langsung menendangnya kayak gitu. Lalu Bel memeluknya lagi. Dari situ dia mulai sadar kalau itu bukan si Oga. Berbarengan dengan Oga datang dan menyuruh buat menahannya. Tapi Bel keburu kabur. Di situ si Awi dikasih penjelasan apa yang sudah terjadi. Lalu dia akan membantu menangkap si Bel. Tapi Hilda sendiri kagak mau menerimanya. Jadi pada ribut dah ini orang berdua. Di atap sekolah pun mereka bertarung siapa yang bakalan Bel pilih di antara kedua orang itu. Awi pun menerima tantangan tersebut. Yang pertama Hilda dulu yang tiba-tiba aja jadi seperti itu. Dan Awi tentunya kagak mau kalah. Dia menggoda Bel dengan tarian puding yang lagi viral. Karena Bel kelihatan senang sama tariannya si Hilda mengganggunya dan malah dia menggunakan kekerasan. Lalu mengajak memutar seperti itu. Hingga akhirnya Hilda pengen diterusin ke duel yang sebenarnya. Walaupun udah Oga suruh berhenti mereka berdua tetap melanjutkannya. Sampai adu pedang menggunakan pager. Terlihat Awi udah berkembang setelah suka latihan. Jadi bisa mengimbangi si Hilda. Ditambah dia mengeluarkan energi iblisnya. Hilda baru sadar kenapa Bel keluar tadi. Pasti karena nyium bau si Awi. Selama akhirnya Bel pun memilih si Awi. Oga dan Hilda kagak mau melihatnya dekat kayak gitu. Hilda udah mau menghajarnya dan tiba-tiba aja mereka bertukar kembali. Bel langsung melepaskan pakaiannya dan Oga yang baru kembali kena pukulan si Hilda. Hilda auto senang Bel bisa kembali lagi. Tapi si Oga sedih banget. Setelahnya si Sautome datang dan langsung aja tanyain. Ternyata dia belum memberitahu soal bisa bertukar kayak gini. Di rumah si Hilda yang tadinya benci kini dia ikutan nari juga. Terus si Sautome menanyakan sebelum hal pertukaran itu terjadi. Ternyata sebelumnya pas latihan itu si Oga meminumnya. Di kalah si Bel dan si Bel hitam meribut sama susu yang Oga bikin itu jadi dia yang meminumnya. Oga ditanyain rasanya seperti apa. Ketika minum susu dia kagak tahu sama sekali. Sautome menyuruh Oga untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan ketika dia menggunakan kekuatan tersebut. Apalagi jika ada N beserta pasukannya datang lagi Oga kagak boleh hilang kendali. Tujo dan Ijuma juga udah berlatih untuk persiapan. Terus Oga menanyakan Bel hitam itu kemana. Ternyata ada sama si Sautome. Dia lagi main Shogi. Dikira sama Bel itu akrab. Tahunya kagak. Di sisi lain si Aoi udah lesu atas semua yang terjadi saat ini. Teman-temannya merasa aneh sama si Aoi. Terus para lelaki ini mengajak para perempuan mengobrol tentang ketika mereka bermain game kemarin. Lantas Aoi merasa orang-orang ini udah bersatu padu. Dan dia berasa didiemin. Tak lama nenek meminta izin kalau dia mau pakai kuilnya si Aoi untuk rapat gengnya. Walaupun Aoi udah keluar nenek pengen rapat di sana. Aoi pun ngijinin. Ternyata nenek melakukan itu untuk supaya si Aoi bisa kembali masuk geng Redtail. Karena Aoi kali ini udah berbeda banget sikapnya setelah keluar dari geng tersebut. Di sisi lain si Oga masih bingung gimana cara menyempurnakan kekuatannya itu. Hilda mengetahui apa yang sedang Oga lakuin. Sebelumnya dia harus ke supermarket dulu untuk membeli susu yang baru. Terus si Aoi yang baru pulang terlihat ngobrol dengan roh yang telah memberinya kekuatan. Di dalam sana ada si Isa puyuh ternyata. Dia berterima kasih karena udah menjaga rumahnya. Dan Aoi saat ini masih bisa menjaga atau membereskan roh itu supaya kagak ikut ke sekolah. Si Aoi berterima kasih sama si Isa karena berkatnya dia dapat kekuatan baru. Tapi sebelum itu nampak kagak mudah buat mendapatkannya. Awalnya emang harus baik-baik dulu sama si rohnya. Cuma ketika roh itu memberikan pertanyaan itu pertanyaannya mesum banget. Pakai nanya ukuran si Aoi segala. Kan kagak sopan. Dia masih sabarlah. Tapi pas yang kedua kalinya pas mau serius-seriusnya dia malah nanya soal panse. Yang dia pakai sekarang. Aoi langsung marah. Dia udah kagak respect lagi. Lalu menghancurkan kuil tersebut. Sesudah hancur ternyata rohnya itu berbentuk hewan. Akhirnya dia macam nyerah gitu tapi gak sampai situ aja. Dia masih aja mesum. Katanya kalau mau kekuatan, Aoi harus mengikuti upacara dulu. Yang mana dia harus memberikan pansehnya kepadanya. Aoi marah lagi dan langsung meninggalkannya. Dia udah kagak mau ingat lagi tentang itu. Roh itu malah belum kapok juga. Esoknya ketika si Aoi lagi nyapu, dia nyuruh rohnya itu untuk tidak macam-macam. Karena bakalan ada 300 orang datang ke tempatnya. Tak lama kemudian yang datang cuma segitu-gitu aja. Lantas dia curiga kalau anggota yang lain sudah banyak yang terjurumus kebucinan. Terus di tengah itu si roh mulai beraksi. Dia mengganggu si Hana di sana. Terus si Oga yang habis beres beli susu, dia pun berencana buat menyuruh si Puruchi mencoba susunya itu. Apa yang bakalan terjadi? Puruchi sendiri kagak mau mencobanya. Selama datang si Om Besar yang bakalan membantunya. Dia membawa si Puruchi terbang. Berbarengan dengan datang tiga orang cewek cantik dari sekolahan Sento Maria. Yang nanyain kuil di sekitarnya. Oga biasa aja lihat cewek cantik juga. Lalu muncul lagi si Puruchi yang dipakaikan baju bayi. Padahal di depannya ada cewek cantik. Kasian banget dah nasib si Puruchi ini. Nenek dan yang lainnya diserang sama roh itu yang akhirnya Awi mengetahui kalau itu pasti ular rohnya. Udah dikasih tau juga itu roh tetep aja. Tak lama datang tiga cewek tadi yang ternyata mereka musuhan. Ketiga cewek itu berniat pengen merebut kekuasaan di beberapa kota lagi. Parahnya Sento Maria membawa pasukan yang banyak banget di sana. Auto berpikir mereka berenam kagak bisa melawan semuanya. Dia bakalan membantunya tapi nenek kagak mau dibantu. Lalu kaptennya itu mulai menyerang si nenek. Baru juga segitu si roh mengganggu ketiga orang tersebut. Sehingga mereka kehilangan kekuatan karena dibuat kagak berdaya sama roh tersebut. Meraba sana sini. Akhirnya mereka semua pun mundur ketakutan. Awi langsung mengapresiasi kinerja si nenek yang berani macam itu. Dia udah layak jadi pemimpin dan juga sebenarnya Awi udah tahu kalau tujuan mereka ke situ bukan mau rapat. Setelahnya barulah mereka pulang. Si Awi belum selesai. Dia bakalan menghukum roh tadi yang udah keterlaluan. Ini roh udah diikat aja masih kayak gitunjir. Langsung ditambahin lagi sama si Awi. Sikat cerita cuaca saat itu gelap banget. Tanda bakalan ada salju turun. Oga yang mau berangkat sokola dibuat lama sama si Bel yang kagak mau dipakein baju. Karena kagak mau dipaksakan si Bel memakai seal doang. Entah ngaruhnya apaan ini bocah. Tak lama mereka berdua sampai di kelas. Yang lainnya kena salju juga. Bahkan kagak tahu kalau tiba-tiba bakalan ada salju turun. Yang katanya sekarang bakalan turun salju yang sangat besar. Atau disebutnya hawa dingin dari Siberia. Tak lama Awi datang memberitahu kalau kagak ada guru ataupun murid sento Isiyama. Cuma satu kelas itu doang yang sekolah. Sementara wali kelasnya lagi ngajarin tojo dan ijuma latihan. Terus ada kayak seseorang datang. Yang ternyata itu Kajuya sama Ajusa. Mereka berdua memberitahu kalau sekarang harusnya diliburkan. Miris kelas tersebut kagak ada pemberitahuan. Untungnya ada mereka berdua. Tapi saat ini mereka kagak bisa pulang dulu. Tak lama setelah itu ada teriakan di toilet. Pas disamperin ternyata si anak malam yang dijeglosin seperti itu. Dia menulis good night to. Lantas mereka nyari tahu apa maksud tulisan tersebut. Terus ada lagi di kantin. Kali ini si kembar yang dililit sama udon yang besar banget. Beserta tempura udang. Lantas ini seperti apa yang ada di nyanyian menghitung seratus berandalan yang diciptakan oleh enam kesatria. Yang mana kejadiannya mirip-mirip gitu. Tapi disitu belum ada yang percaya sama lagu tersebut. Emang dulu di sekolahan itu ada enam kesatria suci berhasil mengusir para berandalan yang ada di sana. Sampai bersih begitu makannya ada lagunya. Si Kanjaki yang sok pintar malah nganggap kalau ini disebabkan sama hawa dingin dari Siberia. Dia yang mengira tebakannya itu benar mengajak Shiroyama keluar. Purwichi menjelaskan kalau hawa dingin dari Siberia itu bukan sebuah geng. Melainkan salju dingin dari Siberia. Terus tiba-tiba aja si Kanjaki berteriak. Dia yang lagi di ruangan IPA ditimpas sama yogurt raksaksa. Ini mirip seperti lagu itu. Terus si Kanjaki yang di klinik ditulisi surat cinta di tubuhnya. Ini mirip juga. Purwichi menyayangkan kenapa enggak si Awe aja yang ketangkep. Nanti dia bisa melihatnya. Auto ditonjok dah. Setelah itu mereka kembali dan di lagu tersebut harusnya ada lima orang yang bakalan dihilangkan kali ini. Kebetulan ada MK5 di situ. Entah kenapa mereka ketakutan dan terjadilah. Si Mbak bakalan menyusun sebuah rencana. Karena lagu tersebut benar-benar terjadi seperti sekarang dia bakalan menaruh umpan. Yaitu si Purwichi. Karena di lagunya korbannya lagi ngintip. Menggunakan kendo sambil main recorder. Purwichi auto mau apalagi kalau itu recorder milik si Aoi. Setelah itu mereka mulai kerencananya. Dia senang menggunakan recorder milik si Ajusa. Cuma susah banget untuk meniupnya. Akhirnya dia buka helmnya. Pas dia tiup ternyata itu punyanya si Kajuya. Cara tersebut kagak berhasil namun ada yang aneh sama si Hime. Dan benar saja dia dijajalin recorder raksasa. Purwichi beranggapan kalau itu bisa jadi ulas Shigo Senpai. Mereka merasa kagak mungkin. Di situ juga tiba-tiba ada Nanami. Dia kagak setuju apalagi enam kesatria suci udah menyelesaikannya lewat adukoli. Ditambah lagi Shigo lagi ikutan turnamen sebagai penyiar radio. Tapi lupa kapan dia ikutannya. Terus Purwichi beranggapan lagi kalau bisa jadi itu ulas si Om Besar. Yang bisa muncul dimana saja. Tak lama kemudian orang itu tiba-tiba muncul di belakangnya si Purwichi. Dan membawa si Purwichi keluar. Terus mereka kembali ke kelas. Mereka harus mencari cara lain lagi. Namun tak berselang lama. Si Om Besar, Purwichi dan Kajuya yang kena sekarang. Udah kagak ngerti lagi dah. Apalagi posisinya udah kayak lagi sesar. Pas kembali lagi harusnya setelah ini para berandalan bakalan saling ngeribut. Dan menyisakan sembilan orang saja. Kini lelakinya tinggal Bel sama Oga. Si Aoi membayangkan sedikit dulu. Gimana nanti kalau tersisa si Aoi doang sama si Oga. Terus setelah lama di situ Bel bisa melihat sesuatu di belakang si Aoi. Tapi karena dia bayi jadi kagak bisa dimengerti sama si Oga. Dia bakalan menggunakan super time milknya lagi. Pas dia minum Oga lupa kalau ketuker pun bakalan sama juga. Alhasil dia sudah hi. Cuma dia tiba-tiba aja pusing dan tertidur di sana. Ternyata itu bukan susu melainkan yogurt. Ada yang menukarnya dan juga udah dikasih obat tidur di dalamnya. Setelah itu cuacanya makin buruk. Ditambah listriknya mati yang membuat ruangan tersebut tak menahan dingin seperti itu. Untungnya mereka masih bisa selamat. Kini tinggal cewek-ceweknya doang yang lagi kumpul kedinginan. Nah ada rosi Aoi di sebelahnya yang kedinginan juga. Dia menunggu momen di mana para cewek-cewek ini saling menghangatkan badannya. Lantas Aoi mulai ngerti kalau dia adalah pelakunya. Roh itu udah membuat para cowok kao semua. Jadi inilah tujuannya supaya bisa menikmati kehangatan cewek-cewek itu. Tapi Aoi kagak bisa membiarkan semua itu terjadi. Itu roh belum kapok juga yang akhirnya setelah tahu pelakunya cuacanya semakin bersahabat lagi. Salutnya ini roh punya motivasi dirinjer. Segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Siamatane, bye-bye. Terima kasih telah menonton!